PENERKAMAN BUAYA Kepala Basar Nas Kendari Aris Sofingi menjelaskan, pencarian dilakukan dengan membagi tiga tim. Tim 1 menyisir di sebelah kanan sungai dari lokasi kejadian kecelakaan atau LKK sejauh 500 meter ke arah hulu sungai. Selanjutnya, tim 2 menyisir di tepi sebelah kiri sungai dari LKK sejauh 500 meter ke arah hulu sungai. Sedangkan tim 3 menyisir seluruh kawasan sungai. Basar Nas melibatkan seluruh tim gabungan yang ada, baik dari aparat kepolisian TNI, kemudian juga dari BKSDA, kemudian masyarakat dan potensi-potensi yang ada di Kolakat Timur untuk bisa terlibat membantu Basar Nas dalam pencarian terhadap korban yang saat ini menurut informasi kesaksian dari masyarakat bahwa korban itu masih berada di cengkraman atau mulut buaya. Selain petugas gabungan, pencarian juga dilakukan oleh masyarakat sekitar yang sejauh ini diketahui korban masih berada di cengkraman bulut buaya. Dari Kolakat Timur, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara, UTV menggabarkan.